Dan saatnya kami menyegarkan kembali memori Anda tentang Ada Apa Dengan Cinta. Ini sequel pertama, film Ada Apa Dengan Cinta pertama kali tayang pada 7 Februari 2002. Film ini melambungkan nama pasangan Nikola Saputra dan juga Dian Sastrowardoyo. Ini mengangkat kisah asmara antara Rangga dan Cinta. Film yang diproduseri Mira Lesmana serta Riri Riza ini berhasil meraup keuntungan sebesar 65 miliar rupiah. Dengan penonton lebih dari 2 juta orang. Tidak cuma di Indonesia, Ada Apa Dengan Cinta sukses di berbagai negara seperti Malaysia, kemudian Brunei, Filipina, dan juga Singapura. Namun faktanya Ada Apa Dengan Cinta hanya menempati peringkat ke-6 dalam daftar film Indonesia dengan pendapatan terbanyak. Dan apa saja 3 besar film Indonesia dengan pendapatan terbanyak sepanjang masa? Kita akan lihat sama-sama datanya. Yang pertama di urutan ketiga adalah film Ayat-Ayat Cinta. Diangkat dari novel berjudul sama Ayat-Ayat Cinta diangkat ke layar lebar pada 2008. Di Besut Hanung Bramantio, Ayat-Ayat Cinta yang bertema poligami berhasil meraup keuntungan hingga 107 miliar rupiah. Dengan jumlah penonton lebih dari 3 juta orang. Kemudian menempati urutan kedua. Ini diilhami dari kisah nyata. Sutradara Fauzan Rizal membuat film berjudul Habibie Ainun. Film yang dirilis pada 2012 ini bercerita tentang perjalanan hidup Presiden Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, dan sang istri Ainun. Berlatar kehidupan Habibie di Jerman, Habibie Ainun sukses meraup untung hingga 135 miliar rupiah. Dengan 4 juta penonton, Habibie Ainun berhasil menduduki posisi kedua. Lalu film apa yang masih bertahan sebagai jawara film Indonesia tersukses sepanjang masa? Ini dia Laskar Pelangi. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, film produksi 2008 ini mengangkat perjuangan sembilan murid SD Muhammadiyah, Desa Gantong Belitong. Laskar Pelangi berhasil mencatat rekor dengan jumlah penonton dan pendapatan yang luar biasa. Keuntungannya mencapai 139 miliar rupiah dan ditonton lebih dari 4 juta orang.